Iya, belajar cara belajar. Yang nomor delapan apa itu? Become more rational. Untuk lebih rational kita harus mengatasi empat bias. Oke, halo Anton. Selamat malam. Selamat malam. Temu lagi di episode berikutnya Dongeng Permiakan. Saya Pendungeng Heru dan... Anton Suteja. Ya, menemani teman-teman Dongeng Permiakan. Kita selalu berterima kasih karena sudah menjadi subscriber channel Dongeng Permiakan. Nah, hari ini kita mau meneruskan, Anton. Kemarin kita sudah membahas nomor empat, lima, dan enam dari sebelah cara supaya kita memiliki posisi yang lebih baik dalam pekerjaan apapun itu atau posisi yang lebih baik pada saat kita mencoba mencari pekerjaan. Betul. Oke, hari ini nomor tujuh dan delapan, Anton. Agak panjang ini. Iya. Yang nomor tujuh itu apa? Learn how to learn. Bahasa Indonesia gimana? Belajar untuk belajar. Ya, belajar untuk belajar. Belajar cara belajar. Ya, belajar cara untuk belajar. Iya, itu tadi. Learn how to learn. Jadi, aku sebagai Pendungeng Heru, Anton sebagai Pendungeng Anton, itu kita memiliki cara belajar masing-masing, Dong. Betul. Jadi, misalnya aku itu orangnya bisa lebih gampang masuk secara visual. Kalau aku lebih suka nonton video atau lihat presentasi daripada membaca artikel misalnya. Nah, learn how to learn ini adalah kita juga harus tahu cara kita belajar seperti apa, kemudian kita pakai cara itu untuk belajar tentu saja sebanyak-banyaknya tentang apa yang sedang kita kerjakan atau yang ingin kita kerjakan dan sebagainya. Betul. Betul, betul. Paling gampang itu contohnya itu mas, paling gampang cari mentor atau pelatih. Ini untuk seorang ekspert, kadang-kadang dianggap sebagai hal yang suka dianggap, tanda kutip, memalukan ya. Kita udah ekspert kok kita masih mau minta belajar gitu kan. Ya. Padahal itu penting sekali. Padahal penting. Lebih-lebih, aku kadang-kadang, kayak aku sekarang di Pendungeng Permiakan, menurut aku Anton itu juga mentorku. Karena selain kita bikin konten, kita banyak diskusi dengan orang lain. Betul, kita belajar. Macam-macam yang teman-teman Pendungeng Permiakan tidak perlu tahu tentang belakangnya Pendungeng Permiakan adalah selain kita bikin konten, kita juga diskusi. Kita, oh Ton ada cerita itu, oh ada teknik ini, ada itu kan. Belajar lagi. Bagian dari belajar. Jadi mungkin salah satu cara belajar yang baik adalah memiliki teman diskusi. Boleh disebut mentor, boleh disebut teman diskusi, silahkan. Dan jangan lupa tahun Gen Z, anak-anak zaman sekarang, yang namanya online course, online everything, itu ada tersedia. Jadi ada yang namanya MOOC, apa singkatan nama itu namanya. Masif Open Course namanya. Jadi misalnya kita pergi aja ke MIT, kadang-kadang banyak yang gratis itu, yang open online course, yang bisa dipakai untuk belajar, yang mungkin biayanya tidak terlalu mahal. Kayak Khan Academy misalnya, atau kayak YouTube banyak. Jangan malu intinya. Jangan malu intinya. Sama ya jangan malas. Belajar itu kuncinya adalah membuat waktu untuk kita sendiri. Oke, itu yang nomor tujuh. Belajar cara belajar. Memang agak ini, dia waktu ini belajar. Harus belajar terus lah. Ya, continuous learning. Oke, yang nomor delapan apa? Yang delapan ini, gampang terlihat tapi dalam sekali. Ini become more rational. Jadi kita harus lebih rational. Kita harus pakai logik, otak, dan juga. Dibandingkan emosi. Dibandingkan emosi. Jadi kita sebaiknya rasional. Tetapi sebagai manusia kan, kita kadang-kadang agak sulit itu. Menjadi stay rasional. Tanpa emosi itu susah. Apalagi dalam pekerjaan. Karena kita ada bias, Mas. Karena kita ada bias. Tidak. Tidak. Jadi... Salah satu cara supaya kita memiliki posisi yang lebih baik pada saat menjadi bekerja adalah harus lebih rasional. Untuk lebih rasional, kita harus mengatasi empat bias ini, Ton. Kalau boleh disampaikan, Ton, ke teman-teman yang perminyakan bias-bias ini. Yang pertama, Pak. Thinking narrowly. Jadi kita berpikir sempit. Jadi itu bias yang pertama. Jadi kadang-kadang kita mikirnya itu ini ya, Ton. Sempit ya, Ton. Sempit. Contohnya. Contohnya paling gampang kalau kuliah masuk jurusan teknik perminyakan, harus kerja diperminyakan. Itu sudah awal yang sangat sempit. Karena S1 itu didesain untuk general. Jadi semuanya sama edukasinya. Cuma tingkat 1, tingkat 2 pasti semua sama belajarnya. Ada beberapa pendalaman, tapi ya jangan menutup kemungkinan kalau bisa juga melihat sisi lainnya. Jadi itu yang paling gampang. Kamu sama aku kan sama-sama insinyur perminyakan, titlenya kan. Nah insinyur perminyakan, kata kuncinya sebenarnya bukan perminyakannya, tapi lebih insinyurnya. Jadi seorang insinyur adalah seseorang yang memiliki keterampilan tertentu untuk memecahkan masalah tertentu. Jadi tidak mesti, kadang-kadang ya, kadang-kadang kita sebagai insinyur perminyakan, tapi aku nggak punya pengalaman selain perminyakan. Tapi banyak teman-teman insinyur perminyakan yang melebar sampai ke perbankan, ke rekrutmen, ke proyek manajemen, ke kontrak, dll. Jadi bias yang pertama adalah kadang-kadang kita berpikiran sempit. Kita pikir kalau kita insinyur perminyakan, ya perminyakan tok. Oke, bagus. Jadi kita harus melawan itu. Kita harus mengurangi itu, berpikiran sempit. Oke, bias selanjutnya, Ton. Getting stuck. Jadi kita merasa sudah di situ, karena mungkin kita sudah investasi waktu dan uang dan pikiran yang lama, tapi kita merasa, ya udahlah, gue di sini aja. Jadi nggak berpikir berkembang ke tempat lain. Kalau memang suka, nggak apa-apa. Misalnya kalau aku nih, aku 20 tahun lebih sudah jadi produksi engineer. Jadi kadang-kadang aku mikir, aku ya sudah stuck-nya di produksi engineer. Padahal produksi engineer itu lebih ke passion, lebih ke senangan aku. Jadi kadang-kadang aku berpikir, aku tidak nyaman kalau harus reservoir simulation engineer, atau drilling engineer, tapi kalau yang deket-deket kayak completion masih oke lah ya. Itu adalah bias berikutnya. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah lama dalam satu hal, kita merasa kita stuck di situ aja, nggak lihat kanan-kan diri. Oke, itu juga bias yang normal, tapi juga kadang-kadang perlu dipertanyakan. Jadi kita merasa nyaman, tapi mungkin nggak juga nih, aku bisa juga kontra nih. Oh, mungkin aku bisa juga di HR, aku bisa di safety, bisa di macam-macam lah ya. Lalu kita harus belajar ulang ya, Tom. Betul, harus belajar ulang. Kita harus tahu cara belajar ya, betul. Ini kalau merasa hal seperti ini, Mas, pertama kita harus lupakan masa lalu. Jadi kita ignore depan. Move on. Move on. Pikir masa depan lalu bicara sama, cari lawan bicara yang mengerti situasi dan kondisi, lalu cerita menurut kamu gimana gitu. Ada opsi apa aja. Mempertanyakan kenyamanan kali ya, Tom. Bisa jadi. Kalau aku, jadi stuck di sini, jadi konteksnya getting stuck di sini itu bukan stuck di hal yang nggak enak. Tapi stuck, kalau kita stuck di hal yang nggak enak, kan kita otomatis mencari cara untuk keluar dari itu. Betul. Iya kan? Ini yang dimaksud di bias kita, kadang-kadang kita merasa sudah nyaman. Jadi diusulkan, coba lah pertanyakan lah kenyamanan itu. Siapa tahu ada hal lain yang, yang oke, oke, that's good, that's good. Oke, yang bias yang ketiga. Ini ketiga ya? Bias yang ketiga itu lebih ke impact-nya itu, kalau kita yang dua itu punya kita itu terlalu sempit dan stuck, kita bisa nyaman, kita bakal misjudging our chances. Jadi kita bisa salah. Kira-kira ini opportunity, kesempatan, mulai dibuang begitu saja. Jadi misalnya ini aku PI, aku production engineer. Terus adalah kesempatan untuk menjadi project manager di drilling misalnya. Kadang-kadang karena kita sudah itu tadi, sudah nyaman dan sudah berpikiran sempit, kadang-kadang kita bilang, ngapain gue sesusah lagi? Iya, 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 itu dia yang dicari. Yang dicari, betul-betul. Oke, oke. Jadi sebaiknya tidak bias. Jadi tetap harus secara rasional, tetap harus secara rasional direview. Walaupun mungkin harus belajar ulang, walaupun mungkin harus mengalami ketidaknyamanan sesaat, tapi kita jangan misjudge kalau ada kesempatan. Karena kesempatan itu siapa tahu menjadi sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita bilang nyaman tadi. Betul. Apalagi kalau dihadapkan dengan pilihan yang kontranya agak besar gitu. Misalnya dipindahin ke negara, tapi gajinya lebih kecil gitu misalnya. Nah itu kan apakah ini kesempatan atau hukuman, atau kita mesti berpikir secara jernih. Jadi tidak mengedepankan emosi, tapi cobalah lebih rasional. Hopefully dengan lebih rasional, posisi kita lebih baik pada saat kita bekerja atau mencari pekerjaan itu. Oke, bias yang terakhir. Bias yang nomor empat. Bias yang keempat adalah, relying too much on your gut. Jadi kita pakai insting terlalu besar. Jadi kebanyakan pakai insting. Tidak pakai logika. Tidak pakai logika, ya. Karena situasi yang kita alami, ketika kita mendapatkan sebuah dilema itu kan situasinya selalu berubah. Fasa hidup berubah. Kadang-kadang insting kita itu berbicara karena pengalaman kita yang di masa lalu. Nah itu kadang-kadang mesti dikalibrasi lagi, jangan pakai insting terus. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang Indonesia nih, aku nggak tahu ya kalau orang lain, tapi orang Indonesia aku kadang-kadang dibesarkan kadang-kadang kita dibilang pakai aja instingmu, pakai aja coba aja pakai insting, coba instingmu bilang apa. Boleh, tetapi tidak berlebihan. Tidak itu tok. Jadi jangan isting tok. Jangan lupa bahwa kita sebagai insinyur, kita sebagai orang teredukasi, kita harus mampu juga menganalisa secara rasional. Jangan mengandalkan insting tok. Tapi kita, oh ya ini hitungannya begini. Kalau bisa, oh kalau aku ke sana hitungannya begitu. Wah keren. Coba kita uang, Tuan. Kita uang, jadi cara kedelapan dari sebelah cara menjadi posisi lebih baik dalam pekerjaan adalah menjadi lebih rasional. Untuk menjadi lebih rasional, harus menghadapi atau mengurangi empat bias yang barusan kita sampaikan. Bias yang pertama apa tadi? Berpikir sempit. Jangan berpikir sempit. Bias yang kedua? Jangan terlalu nyaman. Stuck. Jangan menjadi stuck ke satu hal saja. Bias yang ketiga? Jangan sampai salah antisipasi terhadap kesempatan. Misjudging. Jangan misjudge. Apa bahasa Indonesia? Jangan apa ya istilahnya? Ada itu istilahnya. Salah antisipasi. Jangan buru-buru ngejaga. Jangan buru-buru betul. Jangan buru-buru. Bila itu tidak baik. Barang jangan buru-buru. Dan yang terakhir adalah... Jangan pakai insting, Tok. Iya. Atau jangan pakai insting kebanyakan. Walaupun semakin kita berpengalaman, semakin kita bertambah dengan kita punya pengetahuan, insting kita secara otomatis juga bertambah. Kita tahu. Tambah kuat. Tambah kuat. Jadi kalibrasi lagi. Kadang-kadang kalau saya di sumur juga kan, kalau ada telepon dari Rick gitu kan, wah ini nggak bisa set. Insting saya bilang, oke tambah pengetahuan aja gitu kan. Tapi ya oke. Impactnya apa? Balik lagi. Step back. Menggunakan insting Tok juga menjadi tidak rasional. Betul. Dan tidak kembali ke soal metode berpikir secara rasional. Wah keren, Tom. Tuhan keren. Nanti kita lanjutkan di seri berikutnya, episode berikutnya. 9, 10, 11. Nanti 8. 9, 10, 11 selanjutnya. Siap. 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 Oke. Oke. Terima kasih, Tom. Untuk teman-teman doa perminyakan. Semoga sampai saat ini membantu. Tapi masih dalam seri 11 capa untuk kita memiliki posisi yang lebih baik dalam pekerjaan kita, apapun itu. Bahkan kita juga sempat mention kemarin, bahkan di dunia kehidupan. Barusan kita sampaikan cara nomor 7 adalah learn how to learn. Dan cara nomor 8, become more rational. Siap. Terima kasih, Anton. Sampai jumpa lagi. Ya, jangan lupa like and subscribe ya, Tom. Sini, sini, sini. Ya, boleh, boleh. Like, share. Sampaikan ke siapapun yang kalian kenal di dunia perminyakan bahwa itu yang perminyakan hadir untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman. Kami berdua kerja di dunia minyak dan gas dengan segala ups and down-nya, dengan segala suka dan bukanya. Saya pendungeng Heru dan Radhatu, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.